Halo semuanya jumpa lagi bersama saya di dalam ruangan saya dan selamat datang di Bioskop Simulator ya sudah pagi hari yang baru dan kita tetap-tetap bermain seperti ini saja sebenarnya targetnya apa sih ini kalau yang mau tahu ya targetnya adalah membangun Bioskop membuat Bioskop ini jadi besar bagus seperti itu tidak ada yang lain dan pekerja kita ngaret ini udah jam berapa pekerja nggak tahu diri baru saja apa namanya bekerja tapi dia nggak datang waduh ini jadi bahaya kalau begini nih pekerja begini mah mana pekerjanya lagi Aduh tapi memang bisa possible emang banyak yang nonton ya ini bagaikan apa namanya alur yang sangat bagus mereka nggak suka karena film yang lagi viral ini jadi itu kita emang harus beli film yang lagi viral juga seperti itu tapi kan gimana ya bukan tidak segampang salah lagi pekerja nih nih tidak segampang yang dia pikirkan gitu kan kita cari uang dulu apa dulu tapi orang yang mau bekerja kita nggak tahu kemana apa apa jadi tukang bersih-bersih dia bahwa tahu berarti saya kesel ya kalau begini ya ceritanya ya benar-benar kesel kalau pekerja nggak ada datang-datang ah agak udah kayak Hai model orang males-malesan gitu loh katanya mau nyari duit tapi kerja males apa males nah nah supaya nah kali mah nggak usah berpikirlah gitu loh kalau kalian seperti itu bisa juga ya oke lah oke lah kita lihat apakah di depan ada orangnya atau gimana nggak ada bentar-bentar emang dia jadi apa sih ini nggak ada ini nggak ada WC 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 enggak ada orangnya nggak ada Oh temui nggak tuh Wah kacau ini di sini kacau wc nusah oke lah kita cek lagi gimana tuh orang aku pukul dia Hai taklah hai 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 jangan campur dia bagi gue dong yaudah sini baju lu berdua weh oh oh tetap punya pukulan mematikan disini lumayan sih udah gede gitu loh rasanya pengen dihajar kalau dia udah minum tinggal nggak bisa papa dah bapak Wow tipenya kayak apa tahu oke kurangnya 66 berarti kalau kita pakai ukulannya dinaikin terus-menerus sih Oke sih uh tuh kena ketok Wah bonyok mereka Waduh Wah wap itu lagi orang wot-wot-wot-wot-wot-wot itu seperti apa ya maaf aku gaya dikerja di sini deh aku takut Oh ya Apakah kamu baik-baik saja sama-sama kami sudah banyak membantu bu ini merupakan salah satu cara untuk membalas sebaikannya ngomong-ngomong sepertinya kamu harus berhati-hati aku rasa ada yang tidak suka denganmu preman-preman itu tidak mungkin mengganggu orang yang ingin bekerja di tempatmu tanpa alasan karena mereka tidak membuka mulut sebaiknya kamu berhati-hati ngomong-ngomong lagi bagaimana kalau aku saja yang bekerja di tempatmu apakah kamu mau menerimaku tentu saja deh oke siap bos terima kasih aku siap bekerja di bioskop oh iya ngomong-ngomong namaku kuat oke sampai bertemu besok siap wuuu duit setah banyak chapter 1 selesai dia orang kuat iya gak apa-apa dah daripada yang tadi kecemen-cemen gimana gitu dan kita dapat duit lumayan gak masalah deh jatuh kita kan jadinya kan terbengkala ini gara-gara mereka kak dong gara-gara gara-gara kukul ya orang-orang kaya gitu melip halo kak bagaimana bioskopnya melip kakak sudah mendapatkan karyawan baru ya iya wah kerja bagus dengan adanya karyawan pasti pekerjaan kita di bioskop akan menjadi lebih mudah makan bakwan siap saji jangan lupa karyawan di gaji oh iya kak sebenarnya melip sedang memerlukan bantuan kakak kemarin katanya kau itu mau buat film tapi kok sekarang balik kenapa seperti yang melip katakan sebelumnya melip kan sedang membuat film ya ya nah melip membutuhkan beberapa property di filmnya ke pasar bawah berangkas bolehkah carikan kulkas arti kulkas kutang-kutangku ada di banyak kali ya taruh dulu deh oh langsung langsung bekerja dia nah itu baru pekerja pekerja handal adalah pekerja ya setiap bekerja langsung tanpa bilang besok 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 sudah kaya apa tau besok 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 tapi melip maaf ya bentar ya disini tidak bisa ditinggalkan dulu kan ada sampah ada apa aduh jadi emang agak susah kalau misalnya tinggal tanpa berserakan di mana-mana nah nanti harus ada yang bekerja sebagai kasir makanan supaya kita tidak bekerja disini gitu kan nah kalau ada kasir makanan bisa-bisa ada untuk mencari apa namanya berkeliling gitu ya jadi supaya lebih gampang wah keren banget ya ini saja sudah membantu ya sudah sangat membantu gitu loh ya paling masih tinggal tinggal upgrade lagi gitu loh kita escape coba coba oh penggajinya juga antaranya mesin top front tetap gimana sudah-sudah kulkas itu sih bukan dekorasi namanya itu merampok mentang-mentang itu ada duit ah moing-moing moing-moing cara sudah ada yang gampang lah ya kita mau pergi kemanapun kita sebenarnya warga permisi Kak ya aku mau minta tolong Kak boleh tolong donaskan boneka ini mungkin ada seseorang anak kecil di luar sana yang mau boneka ini makasih ya Kak mana bonekanya ada anak kecil buat tanah telah selagi kita berjalan karena pegawai kan ada jadi oke lah toko kok ada lagi dilan gak tuh pernah permisi nama ku dilan kalau boleh bertanya ini daerah mana ya area sinema kamu bisa kamu bisa saja kota ini kan sudah tenggelam tahun-tahun lalu kamu bisa saja oh iya aku sedang mencari anggotaku apakah kamu melihat mereka kalau tidak mau bantu tidak apa-apa sampai jumpa tolong saya haus bolehkah saya meminta minuman sebelum ada minuman nenek tua kalau tidak boleh tolong bantu nenek tolong antarkan makanan ini ke nenek hilang dia pedagang minuman halte bus makasih anak kakin nenek sudah kuat tapi ternyata halte masih jauh full step dan aku ditarik oke jadi satu kita anak kecil yang satu minta di halte buat kasih ya oke anak kecil ya ntar kita cek dulu chapter 2 chapter 2 tersebut tersebut kompon dulu 5 hilang harusnya nah sif wah sudah kini sudah selesai tuh agak bahaya ini woi ini daerah perkuasaan buat gue kalau mau lewat ini baju bayar oke jelet teledor please kak sama gue teledor setoran setoran hasil malak hari ini tiga hari 2 gak bayar setoran kalau hari ini juga gak bawa juga gue bakal dimarahin sama bus mudah udahlah tuh makasih kak maaf ya udah janggu akustas kakak udah sana kecilah masih keren woi hal top onidia eh apa ini oh kutak ternyata ketinggalan terima kasih banyak ya sebagai tanda terima kasih ini aku kasih minuman nah sip udah dapat minuman kita kasih ke kakek karena ini apa ini quest ada salah ini quest ini berhubungan semua ya tapi masalahnya nanti ada masalah untuk bioskop sekalian cepetan dulu deh bahaya kalau misalnya ini selador dikit maaf maaf tunggu bentar tunggu bentar ini kalau misalnya enggak banyak pegawai ya jadinya susah sintiket pusat wah kalau mesti tiket pusat kita tetap harus benerin ya tidak apa kita mati inilah tinggal cari pegawai lagi yang lain buat apa namanya memperbaiki tiket lagi ini mesin tiket emang udah jadul ya tolong tolong loh 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 bentar 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 sambil ambil dulu duitnya ini cara gasinya gimana wow LP kita banyak masa kita harus kukuh ya udah 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 deh saya gak tahu cara menggaji dia biasanya kan harusnya ada ya kan oke tas step masa diciram gak masuk kakal banget gajinya gimana ya tolong saudara-saudara sekalian escape kita sebentar waduh 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 go wah matakut oke lah tak dulu waduh watu waduh 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 bentar 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 kilo selamat menikmati wah 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 hilang sudah ini cara menggacinya gimana oh iya apa di pc ya tunggu sebentar kalau gak salah ya oh iya betul bener astaga ya ampun maaf 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 juga saudara-saudara sekalian saya gak tahu hampir sia sesaat ini ya ya hilang sudah itunya udahlah bagaimana lagi jatuh oh ini anak kecil nih maaf tapi bonekanya lucu banget apa aku boleh itu ambil saja beneran cap makasih banget kak sama-sama jago ha loh gue dengar-dengar lupa lukus bioskop ya gue dengar-dengar juga bioskop sering diganggung sama preman dan jatuh grafis ya ha pekenakan gue jago dan gue adalah satpam terbaik di area ini gue penasaran apa lu jago kabar yang gue dengar apakah lu cuma kuat-kuat menjaga bioskop sendiri gimana lu harus bisa melawan setelah preman yang mengganggu warga di area sini kalau nanti kabar gue kayak bayaknya seperti orang apa tau aduh kakek yang tadi mana ya aku ada minuman kayak wah agak kelek nih kan jadi kelek dah gara-gara ketemu jago itu diogak pulih lagi oh salah gak ada minuman itu oke lah gak apa lah dia mah biarin air udah gara-gara gara-gara yang gue butuhin sih busanya gitu ya tapi biasa ini terlihat saya cek dulu ada data masuk mungkin sudah saatnya kali biasanya ya kalau misalnya kita agak lama gitu ya bukan teman kelek kelek gimana gitu tidak apa-apa tidak apa-apa agak sedikit bagus kalau ada apa namanya ada orang kayak gini harusnya sih bukan satu video lagi oke lah ya oke lah gapapa studio 41 emang dia agak makal what do lah silap 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 oke lah oke lah hei 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 Hai bentar kulkas gimana hai 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 kayaknya kulkas itu harus kita buka jude toko bintu hai 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 ada quest ini ada polisi kita teater makanan hal terkes kita nggak bisa bingung-bingungan mungkin kita harus batu pokok pukas bentar kita lihat dulu kita bisa menjual barang ini oke lah oke lah ya kasihan amat teledor teledor wah oke lah ini mohon tunggu sebentar oh oke lah karena ini nge-like jadi saya akhirin dulu sampai sini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan maaf sekali karena sesuatu hal yang saya tidak tahu gitu ya tapi oke oke sampai jumpa di lain episode bye-bye 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 selamat menikmati